Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rijal Penabdulkarim dari GT5 Paper Production School APP Sinarmas Nah, kali ini Rijal akan membahas salah satu mesin yang digunakan di industri loh teman-teman Terutama di industri paper production Nah, alat apa sih yang akan Rijal bahas pada kesempatan kali ini? Yuk mari simak pembahasan di video ini teman-teman Let's check this out Nah guys, pada kesempatan kali ini Rijal akan membahas salah satu alat atau mesin yang digunakan pada paper and pulp production Nah, apa sih alat itu? Alat itu adalah pressure screen Nah, pada pembahasan kali ini Rijal akan membahas tentang pressure screen ya teman-teman Nah, apa aja sih poin-poin yang akan Rijal bahas pada pembahasan kali ini? Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari pressure screen Nah, yang kedua adalah part dari pressure screen Yang ketiga ada cara yaitu Yang ketiga ada reject dari pressure screen Yang keempat ada control pressure screen Yang kelima ada cara kerja dari pressure screen Dan yang keenam adalah kesimpulan Nah, yang pertama itu ada pengertian dari pressure screen Teman-teman tahu nggak sih pressure screen itu apa? Nah, pressure screen itu adalah alat yang digunakan untuk memisahkan kotoran dengan fiber berdasarkan ukuran loh teman-teman Nah, penggunaan pressure screen juga disamping membersihkan stok dari pengotor Stok itu adalah ini ya teman-teman apa? Kumpan dari pressure screen tersebut dinamakan stok Nah, selain untuk membersihkan stok dari pengotor juga Pressure screen bisa digunakan untuk memisahkan serat Antara serat pendek dan serat panjang Jadi di paper production ini terbagi dari dua jenis serat ya teman-teman Yaitu serat pendek dan serat panjang Nah, pada pressure screen ini bisa teman-teman kita bedain Atau kita pisahkan si serat pendek atau serat panjang Nah, yang serat pendeknya itu adalah aset dari pressure screen Dan serat panjang adalah reject dari pressure screen Nah, kemudian ada bagian-bagian dari pressure screen Nah, yang pertama ini ada inlet Nah, inlet ini merupakan tempat atau masukan dari feed Atau dari stoknya itu ya teman-teman Nah, kemudian ada outlet yang berfungsi sebagai tempat keluaran aset pressure screen Kemudian ada reject yang berfungsi sebagai tempat keluaran reject pressure screen Nah, kemudian ada basket screen Nah, basket screen itu untuk memisahkan kotoran berdasarkan ukuran dari kotoran tersebut Ukuran atau benda yang lebih besar dari lubang atau celah screen tidak akan bisa lewat Nah, kemudian di dalam screen basket ini ada foil ya teman-teman Nah, foil itu untuk apa sih? Nah, foil itu berfungsi untuk menjaga supaya screen tetap bersih atau tidak tersumbat Nah, kemudian ada drive rotor Nah, drive rotor ini yang berfungsi sebagai penggerak dari pressure screen ini Nah, selanjutnya ada foil Nah, foil itu apa sih teman-teman? Nah, seperti Rijal bilang tadi Foil merupakan bagian dari pressure screen yang berfungsi untuk menjaga supaya screen ini tetap bersih atau tidak tersumbat Nah, foil ini didesain sedemikian rupa Ujung depan lebih besar ketika foil berputar akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi atau yang disebut pressure screen Nah, pressure screen ini membantu si stock akan melewati celah-celah yang ada di pressure screen ini Ujung belakang foil lebih landai dari jarak screen ke screen lebih jauh dari ujung depan Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih rendah yang disebut negative pressure ketika foil berputar Nah, ketika stock melewati screen dan tidak ada foil maka akan terbentuk lapisan fiber di rinding screen teman-teman Dan lapisan ini semakin tebal hingga celah lubang screen itu akan tersumbat Nah, namun dengan adanya foil ini bisa dilihat ya teman-teman di gambar yang kedua itu Dengan adanya foil ini, si lapisan fiber ini atau lapisan stock ini tidak akan sempat menebal Karena ujung belakang foil ini akan mengangkat lapisan hingga terurai Ini yang gambar ketiga ini ya ketika foil ini lewat Jadi ada tekanan negatif atau pressure negatif yang akan mengangkat si fiber ini dari screen tersebut Sehingga tidak ada penyumbatan teman-teman Nah, selanjutnya ada jenis-jenis foil teman-teman Nah, ada dua jenis foil yaitu yang low consistency dan high consistency Nah, yang low consistency ini dia foilnya lebih terlihat ramping ya teman-teman Nah, ini foilnya teman-teman Nah, untuk high consistency itu foilnya terlihat lebih besar dan lebih lebar ya teman-teman Nah, kenapa? Karena disini kan memakai konsisten yang cukup tinggi ya teman-teman Maka digunakan juga foilnya yang harus lebih lebar teman-teman Nah, kemudian ada reject pressure screen Nah, reject yang tertahan di dalam screen akan terdorong oleh aduan stock ke bagian bawah teman-teman Nah, ini ya bagian bawah teman-teman Nah, ke seluruhan reject screen Untuk itu, sejumlah airan reject harus terus-menerus dikeluarkan Besarnya pengeluaran reject flow tergantung pada desain masing-masing pressure screen Umumnya, range flow reject itu 6-10% teman-teman Dengan memperlihatkan reject flow memang akan meningkatkan kebersihan stock ya teman-teman Akan tetapi kapasitas screen yang akan berkurang yang ke asetnya itu Jadi, kalau kita membuka ini terlalu besar Maka aset yang akan diterima itu akan semakin rendah teman-teman Nah, selanjutnya ada pressure screen control Nah, pressure screen control yang dikontrol pada screen itu Yang pertama ada perbedaan pressure Dan yang kedua ada pembersihan stock Nah, bila pressure shift dan aset sama Berarti tidak ada flow yang melewati screen Atau valve B ini tertutup nih teman-teman Ini valve ya Nah, ketika valve B dibuka Terjadi aliran stock melewati pressure shift melewati screen Nah, pressure aset akan turun sedikit nih Karena dibuka si valve-nya Nah, kemudian semakin tinggi valve B Atau semakin lebar bukaan valve B ini Maka akan semakin besar aliran stock melewati screen Nah, seiring dengan itu Lapisan stock yang terbentuk di permukaan screen Juga akan semakin cepat terbentuk Nah, bila kecepatan kombersihan lapisan stock Di permukaan screen oleh valve Tidak sama dengan kecepatan terbentuknya Lapisan di permukaan bagian dalam screen Maka screen akan tersumbat teman-teman Nah, bila reject tidak bisa menembus screen Maka reject akan menempel di permukaan screen Yang lama-kelamaan akan menjual screen Ini akan dibuka lebih besar Supaya aliran ke reject ini akan lebih besar Nah, kemudian tutup aset of B Untuk beberapa saat teman-teman Ini akan membuat preset fit dan aset akan sama Sehingga ada kesempatan rotor atau foil Untuk membersihkan lapisan yang terbentuk Nah, kemudian ada cara kerja pressure screen Nah, ini adalah gambar atau alat dari pressure screen ya teman-teman Sudah kebayang ya Nah, itu yang lubang bagian atas yang besar itu adalah lubang inletnya teman-teman Nah, kemudian ada lubang yang besar juga di bagian bawah Yaitu adalah lubang aset dari pressure screen teman-teman Kemudian ada lubang yang kecil juga nih teman-teman Pada bagian bawah yaitu lubang reject screen Nah, stock atau fitnya akan masuk dari pipa yang Dari drum birunya teman-teman masuk dalam pressure screen Nah, fit tersebut akan dipisahkan dengan bantuan si foil ya teman-teman Nah, si rotor ini akan membantu untuk penyaringan atau pen-screenan dari si cup tersebut Nah, ada dua keluaran dari peset screennya teman-teman Yang pertama ada asetnya Yang kedua ada rejectnya Nah, yang aset itu yang ada cokelatnya teman-teman Yang menuju ke arah kanan ini teman-teman Yang lubang besar tadi ini adalah aset dari pressure screen Sedangkan rejectnya ini yang ada di bagian bawah ini teman-teman Nah, yang terlihat ya Yang pipa ini yang menuju ke arah bawah ini adalah reject screen Nah, untuk kesimpulan dari materi ini Yaitu ternyata pressure screen ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan kotoran Berdasarkan ukuran teman-teman Nah, untuk industri paper dan pulp Ternyata pressure screen ini juga digunakan untuk memisahkan fiber serat panjang dan serat pendek teman-teman Wah, keren juga ya teman-teman Alat ini selain dia bisa memisahkan kotoran Dia juga ternyata bisa untuk memisahkan fiber serat pendek dan serat panjang Mungkin yang dapat Rijal sampaikan tentang materi pressure screen ini cukup sekian ya teman-teman Lebih kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman